Intro Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertibaan masyarakat atau KAMTIMAS jelang pemilihan kepala daerah, Kapol Residrap AKBV Vantri Taherong, memimpin kegiatan Jumat Curhat di Kelurahan Biloka, Kecematan Panca Lotang, Jumat 2 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri Wakapol Residrap Kompol Ahmad Rosma Esha, sejumlah PJU, Kapolsek Panca Lotang, Camat, dan Ramil, Bawaslu, serta berbagai elemen masyarakat yang antusias untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya. Dalam kesempatan tersebut, Kapol Res mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga KAMTIMAS dan menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan pilkada. Ia menyampaikan kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita jaga kondusifitas wilayah kita agar pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai. Selain berdialog dengan warga, Vantri juga menyampaikan beberapa himbauan terkait pentingnya menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, mari kita bijak dalam menyikapi segala bentuk berita yang beredar. Kegiatan Jumat Curhat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada pihak kepolisian, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan sinergis dalam menjaga KAMTIMAS di wilayah Kabupaten Sidenren Rapang. Dari Kelurahan Biloka Kecematan Panca Lautang, Kabupaten Sidenren Rapang, Erwin Parolai mengabarkan.